Halo selamat datang lagi di channel saya, hari ini saya mau mereview Honda City GM2 tahun 2009 ini yang tipe E Matic, seperti ini depannya tanpa foglamp ya, karena tidak ada tempat untuk foglamp ya, untuk desain Honda City ini dan sampingnya seperti ini, perbedaan dengan tipe S di Peleg ya pastinya, Pelegnya yang tipe S ring 15, yang ini ring 16 dan untuk di belakang ada aksen garnish chrome ya, di atas plat nomor, kalau yang tipe S tidak ada, hanya sewarna body nah untuk bannya sendiri menggunakan ukuran 1855 ya, seperti ini juga sudah cakram ya di keempat roda, baik tipe S ataupun RS untuk pegangan sama ya, sudah menggunakan tarik di tipe S dan RS dan juga chrome nah seperti ini layout dashboardnya sudah ada electric mirror dan power window di 4 sisi masuk ke dalam, tidak ada tombol ya di sini ada tiptronic mirip dengan Jazz RS ya, untuk iTunes sudah diganti ya ini AC nya ada arah semburan dan kecepatan speed nah untuk lajinya standar ya, tidak soft opening sun visor, ada vanity mirror, tidak ada lampu standar lampunya sendiri di tengah ya, di depan tidak ada nah ini tanpa vanity mirror, desain visor di sisi pengemudi waktu kita nyalakan seperti ini ya indikatornya, ada MID ntar saya nyalakan dulu misalnya, MID nya setelah dipencet ini, nah seperti itu nah ini varian Matic ya, untuk kursinya sendiri joknya seperti itu, gabungan antara kain dan bluetooth itu untuk belakangnya, door trip nya seperti ini tanpa cup holder ya, cup holder nya ada di sini untuk cup holder, nah ada di armrest pegangan tangan ada di bagian semua ya, kecuali pengemudi dan untuk layout dashboard oke kita keluar lagi mungkin sekian ya review singkat dari saya semoga bermanfaat yang sedang hunting mobil ini jangan lupa like dan subscribe mohon maaf jika ada salah kata-kata terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih